Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah kali ini gue mau nyeritain sebuah film thriller Jepang yang nyeritain tentang cewek polos yang secara misterius nih ya cuy, kena musibah berkali-kali. Nah gimana tuh maksudnya? Yaudah lah, sini gue nyeritain film Jepang yang judulnya Tech atau Riaru Onigoko. Film diawalin dengan adegan cewek-cewek SMA yang lagi mau pergi study tour. Nah rombongannya tuh ada dua bus. Toko utama di film ini namanya Mitsuko. Nih cewek tuh agak-agak pendiem. Tiba-tiba si guru yang ada di kursi depan ngeliat bus rombongan depan tuh kok agak aneh keliatannya. Ternyata eh ternyata ada angin cuy yang ngebelah bus ini jadi dua. Dan ya, bus yang dinaikin Mitsuko pun kebelah jadi dua juga. Untungnya si Mitsuko ini lagi ngambil pulpen yang jatuh. Pas berdiri dia ngeliat seisi bus tuh tinggal separuh badan doang. Mitsuko bingung, ini nih ada apa? Si angin tajam tadi balik lagi mau ngenain Mitsuko. Si Mitsuko pun lari dari situ. Di angin tuh ngebelah apapun yang dia lewatin. Mitsuko lari masuk ke dalam hutan. Dia ngebersihin darah-darah di badannya. Dia terusan lanjut jalan entah kemana. Sampai akhirnya Mitsuko ketemu sebuah sekolahan. Banyak murid-murid yang lagi berangkat sekolah. Dia bingung ini nih ada di mana. Tapi tiba-tiba murid-murid di situ tuh pada kenal sama Mitsuko. Mitsuko kenal sama salah satu cewek yang ada di situ. Yang namanya Aki. Karena mereka tuh satu sekolahan pas SMP dulu. Mitsuko nanya nih, ini nih ada di mana? Sejak kapan dia sekolah di sini? Aki ngedenger itu malah ikutan bingung. Mitsuko yang masih ketakutan ini akhirnya ditenangin sama Aki. Aki pun ngajak Mitsuko masuk kelas. Aki ngenalin semuanya ke Mitsuko. Karena dikiranya Mitsuko ini lagi amnesia. Aki ngajak sahabatnya yang lain yang namanya Taeko sama Sure. Buat bolos di jam pertama. Mereka pun pergi ke hutan. Sampai ke danau di tengah hutan. Si Mitsuko tuh kelihatan seneng banget. Karena bagi dia ini nih kehidupan sekolah yang dia pengen-pengenin. Punya sahabat-sahabat yang asik dan selalu humble sama dia. Mitsuko jadi nganggep tragedi bus kebelah itu tuh cumanlah mimpinya doang. Abis mereka bersendagurau bersenang-senang di danau ini, mereka pun balik lagi ke kelas. Mereka pun belajar kayak biasa di kelas ini. Tapi tiba-tiba si guru yang tadinya ngajar selayaknya guru biasa, tiba-tiba sekarang malah nembakin murid-muridnya cuy. Alasannya tuh karena murid-muridnya tuh tadi pada bolos. Bareng sahabatnya, Mitsuko pun lari ke dalam lab. Tapi ada guru lain yang nembakin mereka. Akhirnya cuma kesisa Mitsuko doang. Dia pun lari bareng anak-anak yang lain. Sekolah ini seketika berubah jadi tempat tembak-tembakan. Nah si angin penebas segalanya itu muncul lagi ngebelah murid-murid di sekolah ini. Mitsuko terus lari ke kota. Dia ketemu sama seorang polwan yang ternyata polwan ini kenal sama Mitsuko. Tapi anehnya polwan ini kenal Mitsuko dengan nama Keiko. Mitsuko bingung dan ngeliat mukanya dicermin. Dan tiba-tiba mukanya tuh berubah jadi Keiko yang dimaksud itu. Kita sekarang panggil si Mitsuko ini dengan nama Keiko. Si polwan ini bilang kalau ternyata hari ini hari pernikahannya Keiko. Dia pun ngebawa Keiko ke tempat pernikahannya. Pas sampai altar tempat nikahnya Keiko, dia ngeliat disitu tuh ada Aki. Disini cuma Aki yang tau identitas Keiko yang sebenernya adalah Mitsuko. Keiko terusan didandanin layaknya calon pengantin. Dan tibalah di waktu pernikahannya. Keiko dateng sambil ngebawa pecahan botol buat jaga-jaga. Keiko terkaget-kaget ketika ngeliat bentukan calon suaminya ini. Keiko refleks langsung ngebunuh si babi itu pakai pecahan botol yang dia pegang. Tiba-tiba si guru dari sekolahannya yang tadi itu yang nembak-nembak dateng lagi ke tempat ini. Untungnya si Keiko sama Aki berhasil ngalahin guru-guru itu. Mereka berdua kabur dari tempat ini. Tapi di tengah jalan Aki nyuruh Keiko lari dari tempat ini. Pas si Keiko lagi lari, dia dipanggilin sama seorang cewek. Nah kali ini cewek itu tuh manggil si Keiko dengan nama Izumi. Bingung lagi dong si Keiko ini. Tapi pas dia ngeliat cermin, dia ngeliat wajahnya tuh berubah lagi. Kali ini kita panggil Keiko sebagai Izumi. Izumi makin bingung cuy. Temen-temennya cuma bisa ketawa. Ternyata si Izumi ini ada di tengah-tengah lomba maraton bareng temen-temennya. Dia pun ngikut lari. Sampai akhirnya dia ngeliat garis finish. Pas lagi lari ini, temen-temennya coba buat biar Izumi inget kalau mereka tuh sedari SMP udah hobi lari bareng. Entah kenapa, Izumi disini jadi makin semangat dan makin ngebut larinya. Abis ngedenger kata-kata dari temen-temennya. Tapi dari belakang, calon suami Muka Babi itu bareng guru-guru ganasnya ngejar dia. Si Aki bareng temen-temennya yang ada di sekolah itu pun juga ada disini. Izumi terusan belok dan lari terus ke dalam sebuah goa. Tiba-tiba ada cewek yang ngajakin masuk. Ternyata di dalam situ isinya para cewek-cewek yang jadi korban dari kejadian yang ada di film ini. Yang dimulai dari tragedi bersebelah itu. Cewek ini kemudian bilang ke Izumi, kalau gara-gara si Izumi, semuanya pada mati di dunia ini. Izumi mau dibunuh. Untungnya diselamatin sama Aki yang tiba-tiba muncul lagi di tempat ini. Kali ini Aki manggil Izumi dengan nama awalnya, Mitsuko. Mereka berdua kabur dari tempat ini. Si Aki nyuruh nginget kalau dia itu adalah Mitsuko. Mitsuko adalah Mitsuko. Nah si Izumi itu berubah lagi ke wujud pertamanya, si Mitsuko. Setelah Mitsuko yakin identitas sebenarnya kalau dia itu adalah Mitsuko. Pas Mitsuko udah tenang, Aki nyuruh Mitsuko buat narik kabel yang ada di tangannya Aki. Walaupun cara ini bakalan ngancurin Aki, tapi ini satu-satunya cara biar Mitsuko bisa pergi dari dunia ini. Mitsuko dengan terpaksa narik kabel di tangan Aki, sampai ngebuat Aki mati kebelah jadi dua. Ternyata eh ternyata kabel ini tuh adalah kabel yang digunain buat ngendaliin semua orang yang ada di dunia ini. Mitsuko pun ngikutin arah asal-muasal kabel ini. Dia pun akhirnya keluar dari sebuah pintu. Dia sampai di sebuah dapur rumah makan gitu yang isinya penuh sama cowok. Nah kalau lu sadar dari awal film ini dimulai, di dunia Mitsuko itu tuh gak ada satupun laki-laki. Kecuali si calon suami muka babi itu. Nah disini kebalikannya cuy, dunia yang isinya penuh sama cowok. Mitsuko terus jalan sampai dia ngeliat sebuah poster game. Dimana disitu terpampang muka Mitsuko, Keiko, sama Izumi. Tiga karakter utama dari game itu. Game yang namanya Tech. Jadi dunia Mitsuko yang penuh kejadian aneh tadi itu adalah sebuah game. Mitsuko kemudian disamperin sama cowok yang pake baju SMA ini. Ternyata nih cowok kenal sama Mitsuko. Abis nih cowok bilang kalau ini bukanlah dunianya Mitsuko, si Mitsuko pun pingsan. Bangun-bangun, si Mitsuko ini ada di sebuah tempat yang isinya tuh penuh sama cewek-cewek dari dunia gamenya. Cewek-cewek itu pada terpajang dengan rapi di tempat ini. Disitu Mitsuko ngeliat ada kakek-kakek yang lagi main sebuah game. Dan dia main game Tech yang ada Mitsukonya. Dengan tiga karakter utama yang bisa ganti-ganti antara Mitsuko, Keiko, sama Izumi. Si kakek ini pun sadar akan kehadiran Mitsuko disitu. Si kakek ini mulai ngejelasin semuanya ke Mitsuko. Dia bilang kalau Mitsuko udah lama mati. Tepatnya mati tahun 2034. DNA-nya Mitsuko diambil sama kakek ini beserta sama temen-temennya Mitsuko. Dan mereka dimasukin ke game yang dibuat sama nih kakek. Yang spesial tuh dipajang di kotak ini. Mereka semua adalah cewek-cewek atau karakter penting dari game ini. Termasuk si tiga MC itu. Yang tadi ngebuat Mitsuko pingsan muncul di tempat ini. Dia kagum karena karakter game ciptaannya bisa keluar dari game. Nah jadi cuy, nih cowok adalah versi muda dari kakek ini. Dulu si kakek tuh pas jaman SMA sekelas sama Mitsuko. Dan dia suka sama nih cewek. Tapi ditolak sama Mitsuko. Akhirnya setelah 150 tahun kemudian, versi muda si kakek ini muncul. Dan mau skidipapap sama cewek pujaan hatinya. Mitsuko terpasah nurut karena dia bingung harus apa lagi. Tapi akhirnya Mitsuko mikir. Dia gak bisa terus-terusan dikendaliin kayak selayaknya karakter game. Dia pun memberontak dan bilang ke cowok ini buat gak ngendaliin dia beserta temen-temennya lagi di dalam game itu. Dan akhirnya Mitsuko milih buat ngebunuh dirinya sendiri. Dengan tujuan, kalau dia ini karakter utama di game ini, kalau dia mati maka game ini bakalan berakhir. Dan di dalam game itu, tiga karakter utamanya langsung mati ketika Mitsuko ngebunuh dirinya. Sebuah pengorbanan yang dilakukan karakter utama buat menyelamatkan semua temen-temennya biar gak terus-terusan dibunuh. Dan di ending film ini, akhirnya jiwa Mitsuko yang selama ini terjebak di dalam game bisa bebas cuy. Dan bisa pergi dengan tenang ke surga. Gimana cuy? Sama film ini? Masih adakah yang belum paham sama film ini? Jadi intinya tuh Mitsuko bareng temen-temennya setelah mereka mati, jiwa mereka tuh kejebak. DNA mereka dipakai untuk jadi karakter game disini. Dan diharuskan dikendaliin layaknya karakter game sampai bertahun-tahun. Sampai akhirnya 150 tahun kemudian, si MC bisa keluar dari game ini buat ngehentiin permainan. Nah, ini disebabin sama kebucinan cuy. Gimana enggak, si kakek ditolak sama Mitsuko? Eh, pas Mitsuko mati, si Mitsuko malah dicebak atau dimasukin di game buatannya. Nah, mungkin itu dulu cuy. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.